HP Xiaomi Redmi 3S HP ini awalnya masih nyala karena si pemiliknya memutar musik melalui speaker aktif atau salon katanya sih baru satu lagu tiba-tiba HP-nya mati yang sudah-sudah saya perbaiki rata-rata rusaknya di IC power kalau misalnya IC power yang bertahan maka yang akan jebol adalah CPU tapi setelah saya lihat tegangan HP ini kita coba tes ya kita tes menggunakan power supply kita tes tegangannya ya seperti ini naiknya ke 4 Ampere lebih ya bisa kita lihat jarum Ampere-nya naik ke 4,5 Ampere jadi terjadi konslet di IC power bisa juga IC power bisa juga CPU ya nanti coba akan saya ukur dulu masalahnya ada di mana tapi yang sudah-sudah saya IC power coba saya tes lagi sekali dan saya akan merabah-rabah ya bagian mana yang hangat-hangat oke saya merasakan ada kehangatan ya ada kehangatan dari HP-nya di bagian sini nanti akan coba kita ukur semoga ketemu ya oke kita langsung proses ke pengukuran saja ya setelah saya ukur-ukur tegangannya ternyata kasus ini beda dengan kasus yang sebelumnya saya tanganin ya yang pertama yang sering saya perbaiki adalah IC power karena kalau misalnya rusaknya gara-gara speaker aktif yang rusaknya bisa IC power itu sudah fix di sini tapi kali ini setelah saya ukur-ukur tegangannya ternyata kerusakannya bukan ada pada IC power atau CPU malah kebalikannya di daerah sini ini ya yang berkaki 8 ini IC laba-laba ini saya nggak tahu nama IC-nya apa di sini terjadi short setelah saya koneksikan power supply-nya naik ke angka 4 ampere di sini-nya panas dan saya coba mencopotnya ini IC-nya sudah saya copot setelah saya buang dan saya tes kembali ternyata normal tidak ada kejadian short-short lagi atau tegangannya kembali normal seperti ini ini saya koneksikan ampere-nya tidak naik atau HP-nya sudah tidak terjadi close-short ya langsung kita tes saja pasang langsung ke LCD-nya dan kita coba ya apakah HP ini nyala atau tidak karena saya belum pernah ngalamin juga sih kasus yang seperti ini yang rusaknya bukan di IC power langsung kita tes saja semoga saja hidup ya selamat menikmati oke hidup ya HP-nya ya jadi bisa dipastikan kerusakannya ada pada IC laba-laba ini kemungkinan besar IC ini adalah IC untuk earphone-nya ya IC penghubung earphone-nya ke mesin jadi kerusakannya ada di sini nanti akan saya ganti alatnya tapi saya tes dulu apakah alat ini berfungsi atau tidak misalnya tidak dipasang ya kalau misalnya tidak dipasang kita tes semuanya berfungsi berarti tidak perlu diganti hanya dicabut saja atau dibuang kita langsung tes suaranya saja tes deringnya kalau tidak terjadi sember atau suaranya mengecil berarti tidak ada kerusakan pada IC power oke bisa dipastikan suaranya bagus ya oke jadi hanya di situ saja semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton